Allah, ini benar-benar harus profesional ya mengerjakan ini Terima kasih, ini yang bagikan makanan selalu ada ya, jangan khawatir akan makanan, selalu ada insyaallah Tadi kita duduk disini ya bersama dengan jemaah yang sedang etikaf Sekarang saya, Masya Allah rame banget ya Jadi enak memang sahabat Al-Bahar kalau Di video kali ini, saya mau share buat sahabat Al-Bahar Situasi tengah malam, bulan sujuramah Isi situasi beberapa saat telah makan syahur ya Kira-kira seperti apa situasi dan kondisinya buat sahabat Al-Bahar Ikuti terus, mudah-mudahan dengan video ringan kita nih bisa menjadi penawar rindu Buat sahabat Al-Bahar semua Nah, subhanallah disini yang kita lihat sekaligus tengah malam Menjelang makan syahur, situasi di pelataran Masjidillah Haram ini Selalu bikin kita takjub ya Terutama dengan keramaiannya Lalu kemudian dengan berbagai macam keindahannya Apalagi kalau kita lihat ke arah sebelah sini Bagaimana pancaran cahaya yang menyinari kota Mekah Dari Masjidil Haram Masya Allah, Tabarakallah Lalu kemudian ke sebelah sini Bagaimana perhotelan berbintang di depan Masjidil Haram Yang menjulang tinggi Ya, salam Allah, Akbar Sekarang jam 3 kurang seperempat Maknanya tinggal seperempat lagi Tiba saatnya untuk seluruh umat Melaksanakan ibadah makan syahur Ya, salam Kita coba lanjut Ke arah depan sana Ke lokasi yang lezen banget tentunya Banyak dikenal luas oleh sahabat Al-Bahar Biar tidak penasaran ikuti terus Makanya Nah, coba kita lihat dulu di depan Pintu jam-jam tower Masya Allah Sebarat Allah Tapi sekarang Sepertinya sahabat Al-Bahar Tidak terlihat jemaah Yang tidur Berserakan ya Bergeletakan di pelataran Masjidil Haram Yang beda dengan di tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun-tahun sebelumnya Sahabat Al-Bahar Di saat malam seperti sekarang ini Biasanya di samping-samping pagar Di pelataran Masjidil Haram Itu banyak jemaah yang Tidur Tapi sekarang tidak Karena petugasnya benar-benar sigap dan jauh lebih banyak sekarang ya Untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan sekaligus ketertiban bagi seluruh jemaah Masya Allah Jadi suasananya di tahun ini jauh lebih tertib Jauh lebih nyaman, jauh lebih indah tentu saja Yang saya perhatikan juga sahabat Al-Bahar disini Sepertinya para petugas jauh lebih banyak ya Sepertinya berlipat ya Double Para petugasnya Masya Allah Beruntung sekali Disediakan para petugas Dengan cara double Dan berlipat seperti itu Karena menjaga ketertiban jemaah untuk beribadah Masya Allah Lihat disini Jemaah yang sudah siap-siap Mau Tawaf Sepertinya Masya Allah Disini Juga ada pembersihan Kelatar Masjidil Haram Masya Allah Ini posisi di depan WS no.3 Kalau sore hari Disini tuh gak ada celah sama sekali ya Dengan jemaah Akses jalan pun menuju ke Masjidil Haram Banyak yang diblokir, ditutup sementara Tapi untuk tengah malam seperti sekarang nih Masya Allah Para petugas pun membersihkan Dengan santai Allah Allah Tuh, tuh, tuh Pembersih Tuh, tuh Masya Allah Bersihinnya ternyata Secepat Ini Sesigap dan secepat ini tuh Masya Allah Masya Allah Masya Allah Pakai pagar Di pelat seperti ini Tuh Ayo Haji, ayo Allah Ini benar-benar Harus profesional ya Mengerjakan ini Tengah malam aja Yang kita katakan ini Gak seberapa macetnya Sudah Sesibuk itu Secepat itu Apalagi di saat ramai Masya Allah Masya Allah Sebar Ini orang-orang pilihan Tugas di Masjidil Haram Selain daripada dapat Cuan Dapat juga pahala berlipat ganda Tergantung dari niat kita Karena memang Membersihkan Batullah Tugas yang mulia Assalamualaikum Assalamualaikum Lihat Masya Allah Disini jemaah baru pada datang juga jemaah dari Mesri sepertinya ya Masya Allah Ramai banget Allah Jadi enak memang Sahabat Allah Kalau Umrah Tengah malam ini jelang sahur ya Cuacanya enak banget Enggak terlalu Haredang Bahkan Blower-blower ini Yang biasanya ngeluarin Air hujan buatan Sekarang dimatikan Karena Udara dan cuacanya enak Sejuk Masya Allah Apalagi Hari ini Seharian Cuacanya rada mendung Dan Ada grimis juga yang turun Allah Tuh Barusan disini Di bersin Sekarang sudah selesai lagi Ya cepat banget Dan sekarang Saya mau ngajakin Sahabat Al-Bahar Jalan menuju ke Kawasan Ajiat Kesebelah sini nih jalannya Karena di depan WC Nomor 1 dan 2 ini juga Tidak kalah Meninggalkan Momen-momen indah bagi jemaah Makanya saya ngajakin Kesebelah sini Siapa tahu Dengan video ringan kita nih Juga dapat Mengobati seluruh Sahabat Al-Bahar Yang rindu Dengan situasi disini Bismillah Ternyata disini Sahabat Al-Bahar Jemaah Banyak yang Yang itikaf Masya Allah Cuma tempat ibu-ibu Di depan sana Masya Allah Sahabat Al-Bahar Ternyata disini Jemaah Yang itikafnya Allah 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 Tidak hanya Angka pantesan Kata saya tadi Di pelantaran Masjid Masjidil Haram itu Tidak ada Ternyata disini Sekarang tempatnya Ya Dari dulu juga sih Disini Banyak Tapi Di pelantaran Masjid Haram juga Lebih banyak Ternyata sekarang Dipokuskan disini ya Tuh Allah 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 Sebentar Kita duduk dulu Sambil kita Lihat Sambil kita renungkan Bagaimana Disini Umat Yang sedang Berjuang Mendapatkan Berbagai macam Ridha Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Hingga Rela Tidur di Atas keramik Yang dingin Tanpa alas Apa-apa ya Hanya sekedar Berselimut Dengan kain Ikhrom Seperti ini saja Ini bukan Hanya sekedar Laki-laki Bapak-bapak Tapi banyak Juga ibu-ibu Di belakang Sambil Masjid Allah Bagaimana Menurut komentar Sahabat El-Bahar Saya kasih Sedang waktu Sedikit Untuk Masukkan komentarnya Melihat situasi Di awal Bulat Suki Ramadhan Jemaah yang Sedang Ijikab Sudah Seperti ini Situasinya Allah Silahkan Mumin Sekaligus Doa saya Buat teman-teman Semua Mudah-mudahan Dilimpah Ruahkan Melik Rizkinya Disegerakan Sampai Datang Kedua Tanah Suki Bisa Melaksanakan Ibadah Ijikab Di Masjid Masjid Haram pada saat Sekali lagi Biar tidak penasaran Kita lihat Dari Seluruh Penjuruh Dan emperan Pelataran Masjid Silharam bagian luar Di depan WC Nomor 1 Dan 2 Masya Allah Seperti ini Ternyata situasi Dan kondisinya Bagi sahabat El-Bahar Yang baru Pertama kali Melihat ini Pastinya Mengira Ini Jemaah Terlantar Gitu ya Ternyata Ini tidak terlantar Dan Sengaja Memang Jemaah Untuk Melakukan Ehtikab Dengan Keadaan Yang benar-benar Sedenhana Tujuan Utamanya Mengharap Meritok Dan berbagai macam Kebaikan Serta keberkahan Dari segala hal Apapun Daripada Allah SWT Allah Allah SWT Sahabat Barusan kita duduk Di sini ya Terima kasih Ini yang bagikan Makanan Selalu ada Jangan khawatir Akan makanan Selalu ada Insya Allah Tadi kita duduk Di sini Ya Bersama dengan Jemaah Yang sedang Etikab Sekarang Saya mau Ngajakin lagi Sedikit Jemaah Jalan ke Bagian belakang Sana Ikuti terus Bismillah Masya Allah Tuh Ibu-ibu Tuh disini Ya Sambil bawa Barang-barangnya Tuh Allah Di sisi lain Sahabat Kalau kita lihat Jemaah Etikab Di Masjidil Haram Katas Jemaah Muka Mas Berdiri Tadi Mudah-mudahan Bisa meningkatkan Rasa syukur Kita Ya Di saat Kita Datang ke Mekah Mendapatkan hotel Yang jauh Mendapatkan Fasilitas hotel Yang tidak Sesuai Perjanjian Mudah-mudahan Karena Ternyata Masih Banyak Sekali Jemaah Yang Lebih memilih Tidur di Plataan Masjidil Haram Untuk mengharapkan Ridha dan Keberkahan Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Yang Sudah saya tunjukkan Tadi di video Detik-detik Cuplikannya Allah Sekarang Kita fokus Lagi Kejalanan Menuju Kawasan Ajiyad Sekaligus Tengah malam Menjelang Makan Sahur Situasinya Semakin Ramai Jemaah Masih Terus Berduyun-duyun Menuju ke Masjidil Haram Allah Fati Bagaimana Juga Sahabat El Bahar Mengomentari Situasi Seperti ini Oh Ada suara Masya Allah Hamda Itu Jemaah Dari Turki Gatau Mesri Kalian Belum Terlihat Jemaah Dari Indonesia Bukan Hal Yang Tidak Mungkin Jemaah Indonesia Juga Pasti Banyak Banget Nah Ini Di Depan Kita Ya Tuh Depan Sana Tuh Ini Iring-iringan Jemaah Indonesia Jadi Bukan Jemaah Dari Luar Indonesia Siasaja Yang Terus Berduyun-duyun Mendatangi Masjidil Haram Pada saat Tengah Malam Menjelamakan Sahur Seperti sekarang Allahu Akbar Dan Baiklah Sahabat El Bahar Itu Aja Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Yang Bisa Tunjukkan Di Video Dengan Kita Berkait Dengan Situasi Dan Kondisi Tengah Malam Di Kawasan Pelataran Masjidil Haram Yang Benar-benar Membuat Kita Tanjung Terutama Ketika Kita Melihat Bagaimana Banyaknya Jemaah Yang Sedang Etika Dalam Keadaan Benar-benar Sederhana Allah Sekali Lagi Doa Saya Buat Teman-teman Semua Mudah-mudahan Dilihat Ruangan Milik Rizky Segerakan Sampai Datang Kedua Tanah Sisi Dan Jalankan Di Video Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sini Kemi ཁ K Cont 내� B rifle 많이 лись Sini M K K K K K K Terima kasih.